assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo halo guys welcome back to my youtube channel wiji alright guys ya jadi video kali ini akhirnya ya oh my god akhirnya gue berhasil kelarin ya namanya mas main quest venaplaga nih hari apa sih sekarang tuh hari selesai guys di tanggal 12 Oke by the way videonya akan gue upload besoknya untuk besok hari Rabu tanggal 13 ya so here we are akhirnya kita udah kelarin sampai chapter 16 nih bener-bener bener-bener ke chapter 1 sampai chapter 16 clear tanpa skip-skip cuh aduh capek ya gila udah parah lho ini gua ambil hari mulai apa ya kemarinnya udah sekitar mungkin udah hampir seminggu ya lima hari udah mungkin udah udah hampir seminggu lah ya semenjak update ya update kan Selasa nah kebetulan ya ini kan gue the reward-reward belum gue ambilnya kita ambil dulu ya guys sekalian juga gua ajarin gede kalian gimana caranya ngirim koin ya ngirim koinnya apa namanya racing event koin ini ya terus dapetin dengan gini ya pertama kita ambil dulu nih ini yang hasil dari kita kliring ya ini kalau yang ada racing event koinnya berarti itu dari namanya apa extra main quest yang extra chapter Oke ini ambil ambil ya udah 70 ya Nah ini untuk yang main quest chapter 16 ini hadiahnya Iya ada vena pelaga mount poch Oke guys ya di sini ini kita ambil juga kita ambil Oke jadi totalnya untuk hero blood suite itu dari chapter 1 sampai chapter 16 kira-kira ada Wow ada Oke banyak ya Oke guys ya banyak sekali ada 729.000 eh Iya kan iya loh ada 729.000 lumayan 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 oke lumayan banget ya dan ini adalah hasilnya kita bagi dulu ya kita lihat sini dulu ya ada titel-titel kita ambilin dulu Oke tadi ada sekitar ini untuk yang chapter 16 kita kita langsung dapat kumpul 200 sekundas gitu guys nah tadi rewardnya itu ada ini ya yang pertama itu racing event koin 9 dan satu lagi racing event koinnya 70 yang untuk membuka pochnya guys ya Nah jadi bagi kalian yang pengen misalkan kalian gini ya kan kemarin gue juga denger-dengar ada yang Bang gimana kalau buat karakter penyaplaga lagi langsung kerjain untuk extra chapternya aja gitu ya sebenarnya nggak apa-apa guys sebenarnya nggak apa-apa bisa jadi kalian langsung dapetin racing event koin yang ini ya lebih cepat ngumpulin 70 misalkan nah tapi kalau kalian maunya langsung kelarin main quest kayak gua gitu ya langsung kelarin main quest semuanya wah itu ya cukup lama memang cuman ya akhirnya kita akan akan menyelesaikan main apa penapaganya sampai selesai gitu guys ya Nah jadi disini udah kekumpul ini ini ada beberapa post ini untuk kostum ya kalau nggak salah Oke ini untuk kostum yang yang oke itu spearnya ini maunya Oke nanti maunya dulu sebentar kita lihatin kita full ya full Oke kostum sekarang udah terlihat kita disini aja biar liatkan ku banget kostumnya sayang mak sayangnya kostumnya hitam banget ya enggak ada ukiran warna ungu gitu ya bener-bener kostumnya putih dan hitam aja gitu ya harusnya mungkin ada elemen-elemen ungu mudanya jadi kelihatannya lebih fresh gitu nah ini gua mau kasih lihat dulu ya ya kita tidak terlupakan oleh ini ya Nah ini kan bagi kalian yang pengen skip main quest ya ya bikin venda pelaga lagi kalian langsung mau skip main quest yang kalian cuma pengen ngejar rising event koin bisa ya kalian berarti harus leveling up di GB in ya paling nggak harus biar lebih cepet itu kalian harus di GB jadi nanti pas sudah X nya udah masuk level 8 bulan kalian bisa kerjain langsung nih X chapter 2 kerjain X chapter 3 X chapter 4 X chapter 6 7 ataupun 8 ya sisanya kalian bisa skip kalau kalian pengen cepat nah by the way kalau kalian pengen pakai cara main quest ya udah ikutin aja terus main quest sampai selesai nah ini kan udah selesai langsung aja kita lihat eh monnya Oke jadi tadi rewardnya itu ada mount ya untuk yang mana tadi mana tadi nah ini untuk yang chapter 16 adanya ada 12 flower dan venda pelaga yang hanya bisa dimiliki oleh venda pelaga guys ya nggak bisa cari lain oke ini adalah mount venda pelaga yang hanya bisa dimiliki oleh venda pelaga guys ya nggak bisa cari lain oke remember that jadi kalau kalian pengen bikin venda pelaga lagi monggo kalian bisa kalian bisa dapetin ini kalau kalian kelahirin sampai chapter 16 kalau nggak bisa kan kalian skip chapter 1 sampai chapter 15 beserta extra chapternya kalian cuma pengen mountnya aja di venda pelaga yang lainnya gitu boleh langsung aja kelahirin chapter 16 ya oke ini bentuk monnya seperti ini ya kuda tanpa mata ya kita coba jalan dulu ya sama seperti kuda biasa sih seperti tidak ada skill-skill spesial ya sama kayak kuda biasa cuma tampilannya aja oke next ya next itu gimana misalkan kayak contohnya gini contohnya kan gue udah ngambil ya misalkan ini sih buka-bukain aja guys nah sekarang kita bahas rising event koinnya kita bahas rising event koin dan buka box venda pelaganya guys ini dia kita tunggu-tunggu oke pertama-tama box venda pelaganya ambil di karakter kalian yang kalian inginkan untuk jadiin ya isinya ada ingat isinya ada skill sekilas satu set sekilas dan FDN weapon oke yaitu dan itu boxnya ambil di karakter yang kalian suka nah karena gua pengennya ngambilnya di gladiator maka boxnya udah udah diambil di gladiator guys Sekarang gue tinggal kirim aja koin vena eh koin rising event koin ini ya kita tinggal kirim aja kita singgah kayak gini guys caranya gampang tinggal kalian ke normal server ya ini short dulu ya kalian ke normal server langsung klik kanan aja Max gitu ini 9 ini kalian dapetin yang dari sini ya yang tadi mana nah 9 itu tadi dari chapter 4 sampai chapter 9 eh sampai extra chapter 1 ya totalnya ada 9 ini dari chapter 4 sampai extra chapter 1 pindahin let's go pindahin maksimum nah ini untuk ngebuka box itunya box apa namanya box legendary yang ada skillannya ya Nah ini untuk ngebuka pouch eh dari forest dragon weapon ya langsung aja pindahin 70 oke nah udah gitu kita pindah ke karakter yang memegang boxnya guys Oke kita pindah ke gladiator Oke guys kita udah di gladiator ini nah kita langsung ambil aja mana tadi ya ini dia nih kita langsung ambil aja tadi kiriman dari kakak penapelaga ya ya di sini ada 9 dan 70 oke total ada 79 guys langsung aja boxnya kita masih ada di sini gimana dia boxnya eh kalau nggak salah boxnya di sini deh gua amankan nah ini guys ya event kan penapelaga let's go guys ya kita buka boxnya sekarang Oke guys jadi eh namanya koinnya sudah kita pindahin ini udah kita ambil ya terus langsung kita ini box penapelaganya sudah ada di sini juga langsung aja kita klik kanan di box penapelaganya nah ini kan langsung syaratnya adalah 9 ya ini kita ada koin 79 langsung aja buka nih klik kunci ini ya ada skillal ini FD dan lain-lain oke nah oke sudah dibuka kita udah menerima ini guys ya lihat di sini ada event bisa clear dapet nih ya udah dapet nih asik kan langsung punya satu set skill ya nah ini weaponnya kalian nggak usah khawatir guys ya weaponnya kalian bisa ganti dengan hammer ini ya misalkan mana tadi ini apa nah ini bisa kalian jadinya sekilas war or eh kalian mau ganti ini yang secondary nya ya ini kenapa dikasih dua memang sengaja untuk mengubah yang satu main weaponnya diubah jadi main main weapon kelas kalian dan satunya secondary nya dari kelas kalian makanya dikasih palunya dua guys by the way ya ini belum kita buka nih kan seh ya syaratnya adalah 70 racing event koin nah disini kita 70 dan eh dapetin tujuh pot ya tujuh pot eh dengan hero level XP nah nanti untuk hero level XP ini penggunaannya akan gua kasih tahu di video selanjutnya guys ya jadi kita langsung ambil dulu aja cat oke di sini sudah kita terima oke pohonnya ada di sini ambil dulu ah oke box fan apalagi sudah bersih ya udah kita ambil semua hadiahnya nah ini deh guys ya setelah itu eh ini kan ada setuju nih skillnya kalau kita mau ngirim skillnya aduh pikir-pikir lagi kayaknya gua mau bikin di car lain aja di skillnya yang punya forest dragon weaponnya ini untuk main weapon ya ya udah kalian mumpung masih bentuknya masih pot ya jangan dibuka dulu guys ya kalau kalian masih ragu Aduh gua nggak jadi deh misalkan gua gua nggak jadi gladiator deh misalkan gua mau ini gua taruh diri mekanik gue gitu ya misalkan gitu ya langsung aja taruh lagi potnya bisa nih disini gitu sambil shift klik kanan bisa langsung kalian kirim harus 7 harus 7-7 nya ya karena ini satu satu pot isinya 50 nah 50 scale itu dikali tujuh 350 nah 350 itu untuk membuat satu main weapon forest dragon Oke ini kita balikin lagi dong emang mau tahu buat GL kok oke nah kalau mama sudah yakin di GL langsung aja aja kita buat nih guys kita buka kita buka skalnya Oke satu dua tiga empat mana nih Iya 252 lagi 300 dan 350 oke jumlahnya kita lepas ke sini kalian langsung ke blacksmith manapun yang ada ya kalian langsung bikin craft item langsung ke dimana ya dia ancient forest dragon nah ini guys ya waduh goldnya nggak ada guys Aduh 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 sedih sekali ya bentar guys kita kirim gold dulu kalau gitu Oke guys jadi tadi skalnya udah kekumpul ya 350 langsung langsung aja kita buat weaponnya guys ya langsung disini berhasil ke craft item ada disini ancient nah jangan sampai salah ya kita itu yang mana nih dia ada optionnya deh kalau nggak salah wait 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 ini pedang xx sword 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 oke which one which one is mine kayaknya yang ini deh apa bedanya ya critical critical 646 sama aja oh eclipse ini skillnya ya Oh ya pairing guys kita pairing guys ya makanya ini apa skillnya satu lagi apa nih Avengers force Oke berarti kita pakai yang ini ya ini untuk gladiator hati-hati guys kalian jauh sampai salah buat ya ini jadi ya ini ada ada efek skillnya yang ini untuk gladiator yang ini untuk moon Lord ya eclipse karena skillnya yang ini untuk Dark Avengers ya jangan sampai salah guys kita buat yang ini nih sip satu oke nice Oke guys udah jadi nggak bisa dipakai oke karena gua levelnya belum 95 oke oke ya jadi ini udah jadi pedangnya udah jadi ya ini jangan lupa nih kita buka nih semua skillnya oke skill dari kepala sampai kaki udah jadi weapon udah jadi untuk sekundarinya ya nah ini sekundarinya kita ganti jadi gauntlet ya kita ganti jadi gauntlet nih change oke sip satu set ya dari pedang force dragon ya gauntlet untuk sekundarinya dan ini helm bala celana ke tangan dan kakinya udah ada semua siap pakai di level 95 nanti ya karena ini masih 93 masih gua mau kelahirin side questnya dulu ya kita kumpulin jadi buat nampak ya oke oke guys jadi segitu dulu untuk video kali ini ya seperti biasa bagi kalian yang masih bingung atau ingin bertanya tentang eh tentang seputar ya update November ini ataupun tentang seputar Dragonness atau game-game lain langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya thank you so much for watching guys i will see you guys in the next video bye bye